What's up school friends, welcome back to Time Out Dan gue tunjukin ternyata dia, dia belum pernah liat yang angle itu Jadi gue seneng banget sih, orangnya tuh memang rawah banget Jadi lagi ngobrol dan gue rekam aja sih Jadi untuk full reactionnya akan ada di Travel for Basketball Nanti ini eksklusif untuk member Jadi bagi kalian yang mau jadi member jangan lupa untuk join Agar kalian bisa liat juga tuh dari pengalaman gue untuk ngobrol-ngobrol dengan Cameron Johnson seperti apa Dan ya besok akhirnya bisa bangun siang Ini udah agak flu dikit sih Udah agak mampet hidungnya ya, suaranya keliatan lah ya Kedengeran suaranya Besok kanan game-nya baru mulai jam 3 sore Tapi yang pasti Besok game-nya seru sih Yang jam 6 sih, dimana gue pengen banget nonton Detroit lawan Houston Rockets Number one pick, melawan number two pick Oh my god, it's gonna be lit tomorrow I can't wait sih Itu game-nya gue learn, looking forward banget untuk nonton Dan juga ngeliput Kate Cunningham versus Jalen Green Oh my god Itu udah pasti seru sih harusnya ya Dan oh ya sebelum gue lupa Gue pun juga hari ini ketemu dengan salah satu pemain Yang mungkin dari pemain favorit barunya para fansnya Lakers Yaitu Mike McClung Mike McClung ini gak tanding hari ini Dia nonton, aja santai setempat menonton Dan semua orang Baik banget yang minta foto, minta tata sama dia Dan dia baik banget, ramah banget Dan dia juga kasih semuanya, dilayanin semua untuk request-nya So ini adalah foto gue bersama Mike McClung Dan sekarang kita langsung masuk ke comment of the day Comment of the day datangin dari Muhammad Rizky Muhammad Rizky, I'm sorry Yang mengatakan bahwa Why the hell timeout is always Gue bahas inggris, gue harus benerin dulu sekali lagi ya Dari Muhammad Rizky Why the hell this timeout segment always make my day Itu dia yang bener kan akhirnya Thank you so much dong untuk Muhammad Rizky Thank you so much kalau memang ini beneran Timeout itu membuat hari lu setiap harinya dan seneng Itu adalah tujuan gue Gue harap mencoba juga lebih ekspresif sih Agar lebih kayaknya, lebih vibe sih Lebih asik ya untuk timeout ya Gue mencoba seperti itu So hopefully everybody enjoyin timeout Semoga gak pernah akan bosen ya Karena ini akan sering Tapi malah gue tadi sempat ngobrol sama group discord gue Mengatakan bahwa setelah summer Kita ngomongin apa ya Gue takut banget timeout gak ada topik sih Dari bulan Agustus sampai bulan September nanti Bisa-bisa libur satu setengah bulan lagi timeout nih Tapi kalau kalian punya masukan Kira-kira mau lihat konten apa kan Kalian boleh lihat di komen section di bawah Tapi hopefully banyak berita basket lah Agar kita bisa ngobrolin timeout Kalau gak gue akan ngobrolin basket Sama siapa lagi kalau gak sama kalian Jadi itu adalah harapan gue So once again shoutout to Muhammad Rizky Kita langsung masuk aja ke topik hari ini yang pertama Yaitu jelas summer league hari kedua Jalen Sucks Jalen Sucks ini jago juga sih ternyata ya Dimana hari ini gamenya paling menarik sih Orlando Magic berhasil menang lewat overtime Dengan skor 91-89 atas Golden State Warriors Jalen Sucks 24 poin 9 rebound 3 block shot Dan juga 2 steals Tadi yang terakhir Untuk menyelamatkan game ini Untuk bisa memaksain overtime Dia 2 on 1 Tadi si Moses Moody sama Kalga ya Langsung di block sama dia si Moses Moody Gila sih itu blocknya menurut gue Keren parah sih Jalen Sucks ya Dan ya Shootingnya dia Mungkin akan take time Untuk develop ke depannya Tapi menurut gue Itu gak akan masalah sama sekali Karena memang Dia itu leadershipnya tuh Berasa banget sih Untuk Orlando Magic Aura leadernya tuh Ada banget sih Dan ya Dia has the it factor Untuk bisa menjadi bintang Nantinya di NBA Gue bisa lihat aja sih Dari determinasinya dia Di lapangan dia gak mau kalah Dia memang seorang kompetitor banget Dan itu yang diperlukan sih Dia adalah penerbangan Dan itu diperlukan banget Sama sih Orlando Magic Dan ya Kayaknya kalo mau kasih Kalo punya anak Selain ini kasih namanya Jalen deh Karena di draft kelas kali ini Ada Jalen Green Jalen Sucks Ada Jalen Johnson Yang namanya Jalen Jago-jago semua Yang main basket ya Jadi Ya Tadi Warriors juga Terakhir-terakhir menurut gue Banyak banget kesalahan Dimana juga mereka Banyak kayak miss at the rim Pas overtime tadi Yang lucu adalah Gary Payton ya Dimana dia ngedang Kayaknya mau reverse Tadi seinget gue Tapi keblock sama ringnya Dia pun juga ketawa Tadi pas Pas dia ngeliat replaynya Tengah kak banget sih Menurut gue Dan gue untungnya Pas banget ketangkep Tadi di kamera gue And ya once again Menurut gue Orlando Magic Fun banget ya Timnya anak muda ini Jago-jago semua Ya gue sebelum lupa Jalen Sucks defense-nya Gue lumayan terkejut sih Maksud gue Dia gue bisa liat Biasanya kalo di college itu Memang leadership-nya bagus sih Jadi gue gak gitu kaget Tentang leadership-nya Tapi untuk defense Dengan skills-nya Dengan block shot-nya Tadi menurut gue Ini akan membantu Orlando Magic Untuk memenangkan game Si next season ini And of course Cole Anthony RJ Hampton Lalu juga Frans Wagner And of course Ada Jonathan Isaac Masih juga Gary Harris Siapa lagi Semoga gue gak ada yang lupa lagi Tapi pasti Timnya Orlando Magic ini Solid banget sih Cuma Okiki Sangat promising gak sih Future-nya Mungkin 3 tahun lagi Atau 4 tahun lagi Mereka akan bagus Nantinya di NBA Dan hari ini Jonathan Kuminga 16 poin Dan Moses Moody Juga 15 poin Tapi yang paling impressive Menurut gue hari ini Adalah Kalgai sih Kalgai sih gila sih He just took it to the rim Nembak juga bisa Bener-bener Tadi juga fans-nya Goals-nya worse Menembak sih Setiap kali si Kalgai Bawa bola But Jonathan Kuminga Gue udah liat langsung Sekarang permainannya dia Gue juga sangat impressed Banget defense-nya dia Dan juga actually Apakah Playmaking skills-nya dia Underrated Tentu gak sih Bagi fans-nya Warriors Dia kasih tau gue Karena menurut gue Not bad loh Pasing-pasingnya boleh juga Lagi in transition Dia kan Pemain-pemain tinggi ya Tapi dia bisa ngeliat Lapangan Dengan baik sih Tadi menemukan beberapa Temen juga Jadi menurut gue Gue tadi impressed banget Untuk ngeliat dia Seperti itu Melakukan playmaking-nya Dan gue gak sabar sih Untuk ngeliat dia Main sama Clay Sama Steph Sama Draymond Green I think it's gonna be So much fun And Moses Moody pun Gue yakin Akan langsung bisa masuk Ke rotation-nya Goal-in stage Warriors Nantinya Oke Hari ini gue juga Akhirnya ada kesempatan Untuk menonton Davian Mitchell Ya semua orang Sudah memberikan dia Nama on-ball defense Ataupun juga off-night Karena Yang dijaga dia Akan memiliki off-night He's a dog bro Gila banget sih Ini PJ Tucker cocok nih Gue ngomongin sama dia nih We're a dog Man, we're dogs Man, we're dogs Itu cocok tuh Kata-kata ya Dimana karena Gila Kenceng banget men defense-nya Gokil Lateral movement-nya Dia sih bagus banget Kakinya geraknya cepet Abis untuk bisa ngikutin Lawannya I feel bad man For James Booknight Hari ini James Booknight Kesulitan sekali sih Untuk offense-nya Dimana dia di pick up-nya Full court cuy The whole game Saat ada Davian Mitchell Di lapangan Langsung dari ujung Ke ujung Di press Itu menurut gue Butuh energy yang luar biasa Dan stamina yang bagus Jadi itu menunjukkan Seberapa Fit-nya si Davian Mitchell ini Gila men Guard-nya King sih kuat Kayaknya udah lah Body heel Di trade aja lah Biar yang main Davian Mitchell Tari Sally Burton Dan juga Darren Fox Walaupun gue harapkan Tiga pemain itu Mungkin bisa main bareng At one time I think that's gonna be fun Juga sih Untuk ditonton And Davian Mitchell juga Assist-nya juga banyak sih Gue gak pernah inget sih Dia di college Assist-nya banyak Mungkin biasanya 4 Atau 5 Hari ini assist-nya 9 Hampir double-double Dia juga mencetak 10 point Dia gak terlalu banyak Mencari tembakannya dia Walaupun dia 5 dari 10 Tembakannya Tapi menurut gue Tadi dia lebih banyak Mencoba untuk Service temen-temen Gak terlalu Maksain kandaknya dia Jadi This is a good Good player The Kings Mereka hoki juga sih Dapet Davian Mitchell sih And of course Dia juga orangnya Determinasinya lumayan tinggi sih Gak mau kalah ya So hari ini Kings menang 80-70 Atas Charlotte Hornets Top scorer-nya Hornets Sorry Top scorer Kings adalah Jemais Ramsey Semoga gue gak salah ngomongnya Dengan 22 point Ini gue sering banget juga Lihat kartu basketnya Actually But Hari ini pun gue Berhasil melihat Coach Jimmy Alapak Ini dia kayak Sekarang lebih penting Roll-nya Daripada sebelumnya Dia juga sebenarnya dulu Udah pernah jadi Assistant Coach-nya Kings di Summer League Bersama Bobby Jackson Sekarang ini duduknya Dari sebelahnya Do Christy Berarti ini udah Lumayan oke Dengar dengan jabatannya Dan Ya men Semoga aja Dia keterima sih Jadi coaching staff-nya Si Sacramento Kings Di G League Karena itu memang adalah Goal-nya dia Biar kita ada orang dalam lah Di Sacramento Kings lah ya Biar asing Tapi dari Hornets Hari ini top scorer-nya adalah DJ Carton Dan juga Arnoldas Cool Bocah Dengan 13 poin Masing-masing James beneran Gak jadi top scorer hari ini Karena Memang bener-bener Ditempel banget Sama si David Mitchell Ya Lange Lobo First kita mau main dia Dia hari ini 10 poin Tembakannya mungkin Gak kayak kemarin lah ya Dia 5 kali 3 poin Hari ini Kalau hal-hal dia cuma 1 atau 2 kali Jadi gue agak lupa juga Tapi pasti Menurut gue dia gak dioper bola Sih sama temennya sih Itu menurut gue Dia gak dapet Touches Ada 1 stretch Dimana waktu gue nonton Gue pindah-pindah Tadi game-nya nontonnya Gue nonton 1 stretch itu Dia cuma lari doang Jogging doang Kayaknya cuma dapet 1 kali doang Bolanya dioper Tapi sama dia gak di temak Dioper lagi Jadi Menurut gue Tadi Dia memaksimalkan Saat dia dapet bola sih Dan dia hustle-nya luar biasa banget Dan gue merasa Dia juga hari ini Fokusnya kepada Defense-nya dia Ya Active hands On defense Dan juga dia Fight for Rebounce Tadi ada yang N1 ya Kalau gak salah Atau offensive rebound Itu isi jut gue Tapi dia Highest plus minus On the team Plus 9 Hari ini And I feel like He's playing really well At this rate Harusnya Dia bisa dapet Two-way contract Gue harapnya Dia bisa dapet Two-way contract At least Sama Hornets Ataupun dengan Tim lainnya Menurut gue He's been working Really hard lah Kelihatan banget Dari badannya Dia juga And he's confident Walaupun tadi Kalau ada satu airball But setelah itu Dia gak masalah Nanti masih bisa main bagus Jadi Man We need to complete The World Brothers Untuk ada di NBA Nanti pasti LeVar akan bilang I told you so LeVar ini dateng lagi Lo main track-track juga sih Di pinggir lapangan hari ini Dan setelah itu Gue mau kasih tau kalian aja Beberapa big performances Dari NBA Storm League Gue karena gak mungkin bahas Semua gamenya Yang pertama Immanuel Quigley Tadi gue sempet nonton Dia mencetak 32 poin Dan 8 asis Of course Dia now be topin Dominate banget ya Untuk si New York Knicks Tapi Immanuel Quigley Gue gak tau Dia akan dapet menit Berapa banyak Karena ada Derrick Rose Di depannya dia Dan juga ada Campbell Walker Tapi gue harapnya Dia tetap bisa dapet 25 menit per game Karena ini anak Talented banget sih Apalagi floaternya Gila men Dia ngelempel floater Dan juga ada 90% Akan masuk Sementara The master of floater Lalu juga ada Jordan Nuora Yang mencetak 30 poin 8 rebound Dan juga 6 asis Jordan Nuora Yang mainnya bagus Di Olimpiade Gue expect dia Akan masuk Rotation-nya Si Milwaukee Bucks Juga sih Mesti mendatang ini Dia just good Man Dia scorer Walaupun main Defense-nya kurang Tapi Dia bisa memberikan A lot of scoring Dari bench Nantinya Untuk Milwaukee Bucks And of course Desmond Bain Yang mencetak 32 poin Dan 6 dari 9 3 poinnya Desmond Bain Juga tahun depan Akan jago sih Untuk Memphis Grizzlies Oke Itu dari Summer League Sekarang kita pindah ke Luka Doncic nih Yang Mendapatkan Rookie extension Dari Dallas Mavericks Kabarnya Katanya si Jason Kidd Mark Cuban Sama Dekno Whiskey Semuanya terbang ke Slovenia Untuk mendapatkan Taha tangannya Luka Doncic Dan Tidak mengecewakan Kontrak ke 5 tahun Sebesar 207 juta US Dollar Ini kalau gak salah Sama rookie extension Sama Trey Yang harganya Sebesar ini juga Jadi Kedua pemenin ini Memecahkan rekor Kalau gak salah Untuk rookie extension Terbesar Abis itu JJ Reddick dong Ngetweet Katanya masih ngutang 1.700 dollar Kalah main kartu Langsung kirimin Pakai cash app Tapi JJ Reddick sih Masalah orangnya Gakak banget Dan lucu banget Dan dia gak takut Untuk berkomentar Seperti ini 1.700 dollar Mama Luka Doncic Langsung masih Ditransferin nantinya But Oke Kadang si Dallas Mavericks Sudah mendapatkan Bintangnya mereka Sudah mendapatkan Franchise playernya mereka Sekarang tugasnya mereka adalah Mencari bantuan Mencari bantuan Untuk Luka Doncic Karena Kalau gak dibantuin Kasian malah Luka Doncic Forzing It's not Gonna help him So they gotta find Somebody else Gue gak tau siapa Tapi yang pasti They need to do it Quickly Kalau gak Ntar Luka gak happy Ntar malah makin jelek Mainnya Kalau Luka gak happy Karena Mainnya sempet Menurut gue Di playoff itu Sempet dia Mainnya gak ngaco Sempet gak fokus gitu Masalah juga Dengan front office Waktu itu kan Tapi gue gak tau Itu seberapa bener But Yeah man Make this guy happy And He will take you to the promised land Gue yakin banget sih Berikutnya ada berita yang cukup unik Yaitu Phoenix Suns Mengambil Everett Payton Gue jujur gak tau Kenapa Mereka ngambil ini Karena kita tau Masih ada Chris Paul Masih ada Cameron Payne Disana Mungkin dia jadi third string Gue tapi gak gitu suka Sih sama Everett Payton Yang menurut gue He's not a good player Dan juga Musim lalu Waktu di playoff lawan Atlanta Hawks itu Gue ngerasa dia quit sih Gue ngerasa dia quit on his team Kelihatan banget Dari body language-nya aja sih But I don't know Mungkin Suns see Something in him We'll see lah ya Siapa tau jadi jago Mungkin main di Suns Tahun depan And berikutnya Ada berita dari Ben Simmons Yang ngelatihan 3 point Sama Regen Rondo Do you believe the hype? Do you believe that Ben Simmons will have like Will make like 23 points next season We'll see though Looks good though The form looks good Tinggal confidentnya Dia aja sih Bisa atau gak Untuk nembak 3 point Nantinya di lapangan So I'm very Curious about it So let me know guys On the comment section below Dan terakhir Gossip aja lah dikit lah ya Dimana Pascal Siakam Katanya ada 3 team Yang tertarik sama dia Ada Clippers gue Ada Sacramento Kings Dan juga ada Golden State Warriors Tapi gue gak tau jujur Rumornya sebenar apa Fred Van Fleet pun juga Tadi udah bilang kayak Katanya Jangan sampe temen gue Di trade lagi lah Katanya Nanti kalau gak Dia main namanya siapa Dia bingung tuh Tapi Kita tunggu aja Masih ada beberapa Free agent juga Seperti kita tau Dennis Schroeder Hamido Diallo Yang masih gue tungguin juga Masih belum tau kemana Masih ada Paul Millsap Juga Tapi udah agak slow Dan memang Sejak ada Summer League Gini But Masih ada beberapa Pemain yang bisa Membantu sebuah franchise Nantinya Oke terakhir kita masuk ke top Yang pertama ada Isaiah Miller With the big throw down With the big throw down Sampai jumpa Hari ini gue enjoy banget sih Untuk nonton Summer League I'm looking forward to Tomorrow Satu game yang kita akan Tonton besok Yang paling kita akan Fokusin Yaitu Houston Rockets Mandatory Pieces But thank you so much guys For always supporting Time Out Seperti biasa Yeah I really appreciate Everyone And hopefully you guys Been enjoying Time Out These past few weeks Karena memang Beritanya lagi seru-seru banget And apalagi Jangan buat to like Jangan buat to comment And I'll see you guys again Tomorrow Peace out I'll see you guys